Ada 19 kendaraan yang dititipkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rupbasan, Samarinda. Kendaraan yang telah dititipkan oleh lembaga antiraswah itu, terdapat beberapa mobil mewah seperti supercar bermerk Lamborghini, Hummer, BMW hingga Pajero Sport. Berkaitan ini, Kepala Rupbasan Samarinda, Ariu Niarto, menerangkan ada tim KPK dua orang datang ke Samarinda ingin menitipkan 19 kendaraan ke Rupbasan Samarinda. Namun lantaram setelah pihaknya menunjukkan atau perlihatkan kondisi gedung dan sarana-prasarana yang ada di Rupbasan Samarinda ini dirasa kurang memadai. Maka akhirnya dititipkan ke tempat tersita, di dua tempat di rumahnya, pengusaha, yakni di Citralen dan di Jalan KS Tubun, ungkapnya kepada Tribun Kaltim.co, Sabtu, 1 Juni 2024, di Samarinda. Di lokasi Citralen Samarinda ada sebanyak 11 kendaraan dan di Jalan KS Tubun Samarinda terdapat 8 kendaraan, totalnya 19, katanya. Dirinya menegaskan bahwa kendaraan tersebut tidak dititipkan di Rupbasan Samarinda. Hanya dilakukan secara administrasi dan diminta untuk dilakukan pengawasan. Pihaknya selaku penerima penitipan dari KPK tidak mengetahui berapa lama kendaraan tersebut. Terlebih yang dititipkan ke mereka hanyalah administrasi dan kendaraannya masih di tempat tersita. Kalau informasi yang saya terima, selama proses ini belum ada putusan, itu boleh dipegang tersita, katanya. Tapi kalau sudah putus harus dieksekusi. Nah, putusannya itu berbentuk disita untuk negara, dirampas atau dimusnahkan, itu dilakukan KPK, ucapnya. Ari menambahkan, Barang yang dititipkan itu berdasarkan suratnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, di Kabupaten Kutai Kartanegara terpidana mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari.